Tim gabungan Badan Narkotika Nasional dan Polda Sumatera Selatan mengungkap sindikat narkotika yang melibatkan oknum DPRD Palembang berinisial D. Tersangka terancam hukuman mati atau minimal seumur hidup. Tim gabungan dari Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sumatera Selatan dan Polda Sumatera Selatan mengungkap sindikat peredahan narkotika termasuk yang melibatkan anggota DPRD Palembang berinisial D. Penangkapan D merupakan pengembangan dari dua orang kurir berinisial W dan A yang ditangkap saat menerima paket 30 butir pil ekstasi dari seorang wanita berinisial Y di kawasan Pasar Macan Lindung Bukit Baru Palembang 22 September lalu. Tersangka ditangkap di tempat usahanya. Dalam jaringan narkotika ini, tersangka berperan sebagai bandar narkotika. Setelah satu hari kemudian, kita sudah amankan dan penanganan ini memang bukan hanya barang mukti saja yang kita fokuskan, bukan hanya kurir tapi juga bandar, termasuk juga kita kerakan tim penyusian ruangnya. Kita cita semua aset-asetnya dan sekarang kita dalam proses untuk proses penyintaan, mobil, rumah, dan rekening. Nah ini kita coba tim kita bentuk supaya bukan hanya barang mukti saja, bukan hanya kurir saja, tapi kita dapatkan juga bandar dengan aset-asetnya. Atas perbuatannya tersangka di jelat undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Dari Jakarta, B.B. Kristami, Sugi Cahyadi, Rizky Yulianto, AENews melaporkan. Terima kasih telah menonton!